Thank you for coming in. Good morning. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Q4 Thread, RAM 8GB dan ke atas. Graphic card pula mesti yang support DirectX 10 dan ke atas. Dan kalau boleh mesti graphic card yang boleh handle 1080p lah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah Internet Connection. Upload speed internet mesti sekurang-kurangnya 3 Mbps dan ke atas. Kalau mau streaming in 720p dan ke atas. Kalau streaming itu upload speed yang paling penting, bukan download speed. Sebab bila streaming itu kita antar atau upload information, bukan download. Alright, ini adalah budget streaming PC. Jadi saya akan try pilih budget hardware yang bersesuaian. Budget build ID ini saya akan pilih untuk Intel dan AMD. Alright, terus saja kepada hardware pilihan. Untuk Intel CPU, saya pilih ini. Intel Core i5-8400, 6 Core 6 Thread, Best Frequency 2.8GHz dan Mac Frequency 4.0GHz. CPU ini adalah yang bukan versi Unlocked series itu. Tapi tetap masih lagi power, oke. CPU ini ada include stock cooler, 775 ringgit. Oke, motherboard untuk pair dengan Intel CPU ini saya pilih ini. Gigabyte Aorus B360M Gaming 3 motherboard. Motherboard ini support generasi ke-9 dan ke-8 Intel CPU. Support dual channel memory, support octane memory, support RAM capacity sampai 64GB, dan RAM frekuensi sampai 2666MHz. Motherboard ini juga support extreme memory profile, XMP, auto memory overclocking. Motherboard ini bersaiz micro ATX, 360 ringgit. Untuk AMD CPU pula, saya pilih ini Ryzen 5 2600, 6 Core 12 Thread, Best Frequency 3.4GHz dan Max Frequency 3.9GHz. Streaming dan video editing memang boleh tahan nih. CPU ini juga ada include stock pula, 640 ringgit. Motherboard untuk pair dengan CPU ini, saya pilih ini Gigabyte Aorus B450 Pro Wi-Fi motherboard. Motherboard ini support dual channel memory, support RAM capacity sampai 32GB, dan RAM frekuensi sampai 2933MHz dan 3200MHz kalau overclock. Motherboard ini juga support extreme memory profile, XMP, auto memory overclocking. Motherboard ini bersaiz mini ATX, 482 ringgit. Oke next, grafik card. Untuk grafik card, saya pilih ini Galaxy GeForce GTX 1060, 6GB, GDR5, overclock grafik card. Grafik card ini support DX11 dan juga DX12, 850 ringgit. Pilihan grafik card untuk AMD juga saya mau listkan sini. Untuk AMD grafik card, saya pilih ini Gigabyte RX 580, 8GB, GDDR5 grafik card. Grafik card ini juga support DX11 dan DX12, 1099 ringgit. Oke next, RAM. Untuk RAM, saya pilih ini Kingston Hi-Fi X Fiori, 16GB, 2666MHz, DDR4 RAM, 496 ringgit. Untuk 2 stick, 8GB RAM. Yang seterusnya, storage. Untuk storage, saya pilih ini SanDisk Plus, 480GB, SSD, 287 ringgit. Untuk secondary storage, saya pilih ini Siget Barakuda, 1TB, hard disk, 184 ringgit. SSD sekarang kira murah, sudah jadi video build-build idea saya yang akan datang, saya akan include SSD. Oke next, power supply. Untuk power supply, saya pilih ini GAMDAS, SRP, RGB, 550W, 80PLUS power supply. 550W, lebih dari cukup sudah untuk handle build, 159 ringgit. Oke, yang terakhir casing, saya pilih ini Armageddon Kagami K5 Full ATX Gaming Casing. Macam biasa, saya pilih seller yang ada include cash fan sedia, 195 ringgit. Oke, itu saja, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dan komen di bawah. Juga jangan lupa cek budget build idea saya yang lalu, link di bawah, kalau mau yang lebih murah daripada build ini, dan yang sesuai dengan budget yang kamu mau. Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye. Sub indo by broth3rmax